Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial singkat sederhana bagaimana cara block content ya block content atau drop content tertentu ya di mikrotik nanti kita akan setting di bagian firewall ya kemudian video ini juga saya beri judul drop berdasarkan nama konten ya misalkan nanti konten apa nah silahkan simak, tonton hingga selesai teman-teman langsung saja pertama kita buka mikrotiknya ya bisa kita remote oke kemudian kita masuk di bagian firewall nah disini nanti kita akan buat baru ya namanya forward kemudian di bagian advance ya fokus di bagian konten nanti konten apa misalkan konten apa ya detik ajalah ya jadi detik akan kita drop nanti teman-teman kalau kemarin kan kita belajar di bagian sini ya destination addressnya yang kita block ya sekarang kita pakai konten ya detik actionnya drop apply oke nah kalau sudah sekarang kita akan coba akses ya kita pastikan dulu apakah internet connect walaupun lemot kira-kira connect apa enggak connect ya kemudian kita akses detik.com oke oke sekali lagi detik.com terakses apa tidak ya kita akan coba ya saya berulang kali enter 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 ya cuma loading gini ya detik.com tidak bisa terbuka atau kita searching di search engine ya detik.com oke sekarang kita new tab ini nah biar enggak ada rasa curiga diantara kita nah kita cek ya tetap ya hasilnya seperti ini ya ya tidak bisa menampilkan output sesungguhnya nah sekarang kita matikan kita matikan pengaturannya ini ya settingannya ini kita matikan dengan cara oke terus nah sekarang kita refresh enter nah langsung muncul ya artinya konfigurasi kita yang sederhana tadi yang kita block berdasarkan konten tadi ini berfungsi teman-teman ya berfungsi ya mudah-mudahan video ini memberikan manfaat edukasi bagi teman-teman sekalian yang sedang belajar mikrotik ya saya akhiri bila itaufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe teman-teman